Kata ketupat yang berasal dari kata kupat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sehingga dalam lebaran ketupat pun dikenal dengan istilah sungkeman. Memohon maaf dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebentar lagi kita akan berlebaran. Jadi sahabat muslim dan saya yang muslim, kita akan berlebaran. Berhari raya Idul Fitri. Dan bagi kita muslim, setiap tahun kita selalu berpuasa di bulan Ramadan. Dan berhari raya di bulan sawal, tanggal 1 sawal. Itu setiap tahun kita lakukan. Setiap tahun kita rayakan. Tentu kita semua mengerti bahwa itu adalah perintah dari agama kita. Yang telah ditentukan perintahnya, setiap aturan-aturan sama agama kita. Tapi mungkin banyak dari sahabat sendiri belum tahu kapan pertama kali Hari Raya Idul Fitri ini diadakan. Dan pada tahun berapa. Dan di tahun keberapa setelah hijriah. Oke, mari kita bahas. Ya, saya sudah mengumpulkan sedikit catatan secara sederhana agar setidak-tidaknya kita bersama muslim mengetahui sejarah Hari Raya Idul Fitri ini. Dan kapan pertama kali diadakan. Oke, saya bacakan. Setiap tahun, umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah selama sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Banyak tradisi yang dilakukan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri ini. Mulai dari bermaaf-maafan, berbagi hadiah, hingga bersilaturahmi kesanak saudara dan kolega merupakan bagian dari perayaan tersebut. Tapi, tahukah sahabat sejarah dari perayaan Idul Fitri? Imam Ibnu Qasir pernah menjabarkan bagaimana perayaan Idul Fitri terjadi masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat adis sahih, Rasulullah pernah merayakan hari pertama Raya Idul Fitri dalam kondisi letih. Bahkan, sangat letihnya beliau bersandar pada Bilal bin Rabah dalam menyampaikan khutbahnya. Dalam sejarah Islam, perayaan Idul Fitri pertama kali diselenggarakan pada 624 Masehi, atau tahun ke-2 Hijriah. Ya, tahun ke-2 Hijriah. Waktu perayaan tersebut bertepatan dengan selesainya perang badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang terjadi pada Ramadan itu, dengan jumlah pesukan di sisi umat muslim yang jauh lebih sedikit dibanding kaum kafir. Nyatanya diganjar Allah dengan perayaan yang luar biasa, indah, dan berokah. Idul Fitri. Ya, itu hadiahnya. Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui, di kedua hari raya umat muslim seperti Idul Fitri dan Idul Adha, setiap muslim justru ditekankan untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Menjelang perayaan Idul Fitri saja, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat untuk dibagikan kepada para mustahid atau orang-orang penerima zakat. Pada dinasti Abasyah, perayaan Idul Fitri dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang meriah. Perayaan dilakukan selama tiga hari yang diakhiri dengan menyangtap beraneka ragam makanan halal yang disajikan. Di Indonesia, tradisi halal bihalal identik dengan perayaan Idul Fitri bagi warga muslim Indonesia. Sikap terbuka dalam tradisi halal bihalal yang dilakukan umat muslim, tak jarang juga dilakukan oleh umat non-muslim. Tak sedikit dari umat non-muslim yang ikut nimrung, bersilaturahim, dan melakukan halal bihalal saat Idul Fitri tiba. Sungguh indah. Di sisi lain, budaya lokal dalam melaksanakan tradisi Idul Fitri juga banyak yang dijadikan tradisi umat muslim Indonesia secara nasional. Tengoklah bagaimana masyarakat Jawa diperkenalkan istilah lebaran ketupat oleh Sunan Kalijaga. Lebaran ketupat merupakan tradisi yang ikut menyemarakkan perayaan Idul Fitri masyarakat Jawa ketika itu. Sunan Kalijaga mengajarkan masyarakat Jawa untuk membuat makanan dengan bahan utama beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa. Anyaman daun ketika itu identik dengan ciri khas budaya dan seni masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal sulit bagi masyarakat Jawa ketika itu mengikuti apa yang diajarkan Sunan Kalijaga. Secara filosofi pun, lebaran ketupat juga memiliki makna yang mendalam. Kata ketupat yang berasal dari kata kupat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sehingga dalam lebaran ketupat pun dikenal dengan istilah sungkeman. Memohon maaf dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Jadi begitu sekilas sejarah pertama Hari Raya Idul Fitri dan juga sekilas sejarah bagaimana di Nusantara ini cara berhari rayanya. Indah bukan sahabat. Kita punya cara tersendiri, cara Nusantara dengan halal bihalal. Kalau di Mekah sana tidak ada halal bihalal. Nah di kita ada halal bihalal dalam mengisi suasana Idul Fitri. Oke sahabat semua, demikian saja video saya. Sebentar lagi kita berlabaran. Buat sahabat semua, saya memohon maaf ketika ada kilau. Ketika komentar jahat. Karena saya terbiasa komentar menimpali apa yang orang komentari. Saya mohon maaf. Dan saya telah memaafkan sahabat semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minalaijin walpaizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri.